Ada satu produk baru, dimana ini buat kita-kita yang biasanya males untuk tes air. Produk ini akan sangat membantu kita untuk bisa tahu kondisi air kita tuh bagus atau enggak. Di samping saya, udah ada KH Keeper dari Refactory. Ini kita celupin buat ngambil sampel air. Oke. Nah, ini untuk pembuangan. Kita taruh dia di sini. Setelah itu, kita mau melakukan kalibrasi. Ini kita buka. Oke, kita mau kalibrasi PH Probe. Kita harus tarik dia keluar. Kita mau kalibrasi dia. Ini juga kita harus tarik keluar. Dan ini harus kita tarik keluar. Oke. Kita keluarin dulu gelasnya. Kita udah ambil air RO, dua gelas. Buat melakukan kalibrasi Probe, kalibrasi PH. Yang pertama kita campur sama PH4. Atau lagi sama PH7. PH4 yang ini. Jadi satu bubuk ini, satu saset ini untuk 250 mili air. Terus kalian campurin semua. Sampai dia larut. Ini PH4. Biar saya nggak bingung. Saya taruh gini. Nah, yang ini PH7. Biar saya nggak bingung. Sudah, satu asam, satu asam, satu basah. Nggak basah sih, 7. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Kita pilih untuk kalibrasi PH Probe. Begin calibration 4. Yang 4 ini. Kita masukin dia untuk Biar dia bisa baca. Begin. Oke. Please wait 5 minutes and then select OK. Berarti kita tunggu 5 menit. Kita harus keringin dulu Biar dia nggak kecampur. Kita keringin pelan-pelan. Ini hati-hati sama ini ya kalian. Karena ini ada, Dupannya ini ada kayak kaca. Jadi, Jangan sampai dia pecah. Ini pelan-pelan kita bersihin. Kita keringin. Yang penting dia kering dulu. Nah, setelah itu kita kalibrate PH, PH7. Kita kalibrate PH7. Sekarang kita mulai di sini. Kita udah bikin. Kita udah pindahin si Probe-nya ke PH7. Kita udah keringin. Kita minta OK. Nah, selama kalibrasi kalian tunggu 5 menit. Berarti tungguin kalibrasi dulu. 5 menit kemudian. Oke, sudah 32. The device is now calibrated. Berarti sudah. Sekarang kita tes akurasi ya. Coba ya. Kita tes akurasi. Insert di PH Pro pintu liquid. Antara PH4 sampai PH7. Nah, PH7 aja. Oke. Nah, tunggu 60 detik. Kita read PH. Wih. Sudah langsung PH7. Nah, sekarang kita tes akurasi. Ini gak usah dipindah ya. Biarin aja kita di PH7. Kita tes akurasinya. Terus kita suruh read PH-nya. Uh, langsung ngedetect PH7. Berarti udah oke ya. PH7,00. Kita udah selesai. Kita keringin lagi. Sekarang kita pasang balik. Biar gampang ini kita copot dulu dikit. Sekarang kita pasang balik. 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 untuk kalibrasi berikutnya kita coba aquarium air aquarium tapi sebelum kalibrasi kalian harus ingat untuk penuhin dulu selangnya dengan air aquariumnya jadi kita penuhin dulu sampai dia solid air nggak ada udaranya kita bisa ke fill the circuit jadi kita kesini dulu kita isi dulu biar dia filling dulu maksudnya dia isi dulu penuhin kalau dia udah aman nggak ada bubble nya kita udah boleh stop nah saat seperti ini ini kita udah boleh mulai kalibrasi nah berikutnya baru kita mulai bikin kalibrasi yang oke nah selama 60 detik dia netes dia ngisi ntar kita lihat berapa mili ingat ya jadi kalian harus ngisi dulu si selangnya itu sama air jadi jangan sampai ada udara jadi full air setelah itu baru kalian lakukan kalibrasi biar dia bacanya akurat nah setelah 60 detik dia minta jumlahnya berapa kita tinggal ukur ini berapa nih kelihatan nggak 23 ya apa 22 sih 22 ya berarti 22 mili kita tulis disini kita tulis 22 oke nah saatnya kita tes berapa tingkat akurasinya dia tes akurasi start dia akan coba tarik 50 mili bener nggak tarikannya dia 50 mili kalau misalnya dia nggak bener בש berarti kita harus tarik kalibrasi ulang nah dia udah berenti bener nggak ini 50 mili jot jen jot jen пох pada kan nggak oke kan berapa nih oh ya oke lah 50 mili sip oke kalibrasi pompa udah air aquarium sekarang kita kalibrasi regen nah untuk regen mungkin kita pakai ini yang lebih kecil sampai 10 mili kalau yang ini terlalu besar ini sampai 100 mili dari refaktori dia kasih 2 ini apa ya baker apa ya namanya gelas takar ini untuk regen kita pastiin dulu regennya udah masuk kita ke inget ini isi dulu airnya kita harus ngisi semua si selangnya jadi gak ada udara jadi kita fill dulu nih kita fill sampai dia penuh oh udah tuh tuh udah berhenti dia tawa aja dia ini udah kan nah kita balikin lagi nih ke regen kita lap dulu biar lebih lebih mantap akurasinya tajam oke kita mulai kalibrasi 60 detik 60 detik kita cek berapa billy yang ditarik sama dia oke dia udah stop jadi selama 60 detik yang ditarik adalah ini berarti nah garisnya mana sih 6 dia ada 1 2 3 4 oh di ke 5 7 berarti dia diantara 3 dan 4 berarti sekitar 6,7 iya gak sih iya dong iya kan berarti 6,7 mili yang ditarik ya oke kita masukin dia bisa koma gak 6,7 6,7 mili yang ditarik sama pump regen oke nah sekarang kita tes lagi nih akurasinya ini cairannya sayang ya berhubung saya agak pelit jadi ini kan regennya bisa kita pakai lagi nih kita masukin lagi ya nah harganya bisa dicek disini sekarang kita mulai buat tes akurasinya dia tepat atau enggak kita tes akurasi dia akan tarik 5 mili liquid kita coba ya 5 mili 5 mili nah ini bener deh oke start dia akan tarik 5 mili enak juga ya maksudnya sekarang kalibrasi gampang udah ada gelas takarnya kita bisa pakai kit oh iya by the way kalian kalau misalnya mau mau operasiinnya dia mau operasiin si kh-keeper refactory kalian bisa pakai pc bisa pakai tablet bisa pakai handphone terserah pokoknya dia bisa yang punya koneksi wifi 5 mili 5 mili enggak wih pas kelihatan enggak kita pakai tisu lagi kayak tangan dia 5 mili kan 5 mili ya ini antara 4 sama 6 kan 5 ya kan garis setengah-tengah nah pas 5 mili kan antara 4 dan 6 kelihatan oke berarti udah bagus berhubung saya orangnya pelit jadi saya masukin lagi lumayan pak 5 mili bisa buat berapa kali ngetes kita udah kalibrasi air aquarium sama air regen oke ini udah oke terus berikutnya adalah thank you for kalibrating the device please specify when you want to receive a reminder about device recalibration berarti kapan lagi kita kalibrasi ya dia minta dia kita butuh gak hidupin alarm gak usah lah ya gak usah setelah itu kita kosongin MT dia sedot di balik ya oh soalnya kita gak pakai ini harusnya tadi kita disini karena kita gak pakai jadi yaudah dia pikir dia kosongin yaudah gak apa-apa biar dia kosongin dia jalan jadi dia balik dia buang kesini ini pembuangan nih jadi dia sedot semua air yang ada disini air aquarium yang udah ketuang yang hasil kita kalibrasi kita kosongin ya dia sedot balik nih dia buang ke pembuangan jadi biarin dia kosongin ketipu dia padahal kita udah buang sendiri udah kita masukin lagi nih kita udah masukin lagi dia pikir belum di ini kan jadi dia ketipu sama gue dia pikir masih ada disini nih jadi dia bakal buang dihabisin untuk pembuangannya ini rejimnya nah ini kita pindah kita masuk dari sini aja oke kita udah kalibrasi kita udah install juga di tempatnya langsung kita measurement kita coba kita tes kita nyalain dia dan dia lagi running running seneng banget sih setelah saya coba install alat ini maksudnya senengnya tuh akan bantu banget deh bantu banget untuk bisa tau sih KH nya kita tuh berapa ini sangat mempermudah saya untuk bisa mantau berapa kondisi KH yang ada di tank biar dia gak terlalu swing karena saya sayang juga dengan koralnya kalau misalnya kita pertahanin di SPS nya LPS nya masalah begitu juga sebaliknya jadi si alat ini akan bantu banget untuk bisa tau kondisi KH kita setiap waktu kalian mau perintah kapan untuk tes dia akan ngetes selama rejen nya itu masih ada buat cukup untuk buat dia ngetes salah satu alasan kita pasang KH Keeper disini pertama ini adalah Mix Reef dan saya harus ngejaga itu antara KH yang baik buat LPS dan KH yang baik untuk si SPS itu agak susah ketemunya karena kebetulan orang yang ngurusin ini kurang detail untuk gimana sih ngejaga si KH nya supaya tetap stabil disana saya pikir saya mau coba saya mau coba pakai alat aja dulu biar kita mau bikin ini kelihatan lebih bener jadi saya coba pakai KH Keeper kita buka dan saya mau treatment si SPS nya ini kita mau menggunakan Zeo jadi saya pikir kita bisa lebih stabil untuk mengetahui kadar kadar KH nya di akuarium ini berapa karena selama ini beda orang kebetulan yang pegang ini orangnya lagi ganti-ganti terus beberapa bulan terakhir jadi kondisinya seperti yang kalian lihat kadang SPS nya ada yang lupas ada yang mati kadang si LPS nya yang mati gantian jadi saya mau coba biar dia benar-benar stabil KH nya di saya pengennya di 6 kurang lebih di 6 sampai 7 baru setelah itu saya mau treatment SPS nya menggunakan ZEO karena kita udah paket ZEO nya udah kita pakai sayang kalau misalnya ZEO nya enggak berhasil jadi mau kita iniin disini nanti kalian bisa tahu hasilnya seberapa oke atau seberapa enggak oke nya produk ZEO nanti kita update terus kita akan mulai coba setelah pasang KH keeper kita akan coba selalu update si tank mix rift ini nih saya udah download juga dari aplikasi handphone jadi ini yang terjadi di aquarium ini makanya sekarang saya udah ngerti KH nya berapa karena kalau ngeliat kondisi SPS nya banyak yang berhentip dari atas terus kondisi LPS nya ada yang enggak kuat semua jenis KKK itu tadinya mekar bagus terus tiba-tiba dia muncup karena KH nya ini sekarang di 15 jadi ntar kita coba turunin pelan-pelan KH nya jangan terlalu drastis kita enggak usah terlalu panik kalau ngeliat KH kayak gini tiba-tiba langsung kita turunin ke 8 malah kacau semuanya jadi kita pelan-pelan turunin mungkin sehari 1 D KH kita butuh beberapa hari buat bisa balikin ini lagi ke keadaan normal dan enaknya kalau misalnya kita ngeliat dia enggak sesuai sama yang kita minta kan kita tadi minta di 6 kurang lebih di 6 5,8 sampai 6,8 kalau enggak salah saya lupa kalau enggak sesuai dia akan berubah menjadi merah itu indikator buat kita juga mereka kasih tahu kalau misalnya KH nya itu enggak sesuai dia udah di luar jalur ini itu merah kekurangan dia merah kelebihan juga merah kalau misalnya dia pas ukurannya dia akan berubah jadi hijau kalau kita ngeliat dia hasil ngetesnya terus jadi hijau berarti udah sesuai dengan parameter yang kita mau jadi ntar pelan-pelan kita coba adjust turunin ke KH yang berapa seharusnya dia mau mungkin videonya sampai disini dulu nanti buat kalian yang enggak bisa mungkin bisa kontak ke Java Aquatic gimana cara instalasinya atau bisa tonton lagi videonya mungkin kalau kurang detail boleh ditulis di komen yaudah mungkin sampai disini dulu videonya terima kasih buat kalian yang udah bantu dan support kita untuk terus sampai disini yaudah sekian dari saya saya foto bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati